Dapat saya jelaskan kronologis kejadian daripada tindak pidana ini dimana telapar menghubungi korban untuk menawarkan dua unit kendaraan yang pertama Toyota Land Cruiser tahun 2019 seharga 400 juta rupiah dan mobil Mercedes-Benz tahun 2021 seharga 950 juta rupiah perusahaan ini terjadi pada tanggal 2 Desember 2021 setelah korban menyebujui dan menyepakati tawaran penjualan mobil tersebut maka korban AL mentransfer uang ke rekening terlapor A yang pertama sejumlah 400 juta rupiah untuk pembelian mobil Toyota Land Cruiser kemudian korban AL juga melakukan transfer yang kedua itu pada tanggal 14, ulangi pada tanggal 6 Desember 2021 sebesar 750 juta rupiah untuk pembelian mobil Mercedes-Benz sisanya sebesar 200 juta rupiah ditransfer pada tanggal 14 Desember 2021 sehari perjalanan waktu pendaraan yang dijanjikan oleh terlapor ini tidak kunjung datang dan tidak kunjung diserahkan kepada korban kemudian korban melakukan melalui pengacaranya melayangkan somasi sebanyak 2 kali kepada terlapor namun tidak ada tanggapan dari telapor A karena tidak ada intikat baik dari telapor maka korban melaporkan ke kores Metro Jakarta Barat yang sudah mengalami kerugian sebesar 1 miliar 350 juta rupiah dalam proses penyidikan kami juga melakukan serangkaian dengan upaya-upaya projustisia dengan memeriksa pelapor maupun saksi-saksi serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut dan juga penyidik melakukan pemanggilan terhadap terlapor selama 2 kali namun terlapor juga tidak pernah hadir dengan alasan yang tidak jelas sehingga penyidik mengambil langkah dengan menerbitkan surat perintah membawa saksi terhadap telapor kemudian penyidik kores Metro Jakarta Barat berdasarkan informasi yang diterima telapor berada di wilayah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan penyidik berangkat ke Kota Makassar untuk menjemput telapor kemudian mendatangi tempat tinggal telapor ditemukan fakta bahwa telapor tidak ada di rumahnya kemudian selama beberapa hari melakukan pengamatan diperoleh informasi terlapor ini sedang mengendari kendaraan bermotor di Kota Makassar kemudian penyidik menghentikan kendaraan tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan ternyata benar di dalam mobil tersebut terdapat terlapor atas nama A dan penyidik menjelaskan maksud dan tujuan menghentikan kendaraan terlapor A untuk membawa terlapor ke Jakarta sebagai saksi terlapor terkait dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih